Di video ini kita akan membahas satuan komfi kavaleri yang ada di Indonesia. Komfi kavaleri yaitu satuan kavaleri yang berkekuatan di bawah batalion kavaleri. Tugas utama komfi kavaleri adalah melaksanakan pengintaian, melaksanakan patroli, melaksanakan pengawalan, melaksanakan serangan, serta menjadi pendukung untuk kops infantry di medan pertempuran. Yang pertama adalah kompi kavaleri 1 Elang Setia Cakti atau Hikap 1 Kostrat. Merupakan satuan organik divisi infantry 1 Kostrat. Kompi ini berdiri sejak 10 November 1963 dengan markas satuan berada di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Hikap 1 Kostrat ini adalah satuan taktis kavaleri berkendaraan panser yang disusun, dilengkapi, dididik, dan dilatih untuk dapat melaksanakan tugas secara berhasil dan berdaya guna. Awalnya satuan ini dibentuk berdasarkan surat keputusan kasat nomor 1259 tanggal 5 November 1975 tentang pengesahan berdirinya Brigade Kavaleri 1 Kostrat. Maka kompi ini kemudian berada di bawah Komando Brigade Kavaleri 1 Kostrat. Namun pada tahun 1985 berubah menjadi kompi yang berdiri sendiri berdasarkan surat perintah Panglima Kostrat nomor 667 tanggal 10 September 1985 tentang likuidasi kompi kavaleri pengintai 1 menjadi kompi berdiri sendiri di bawah divisi infantry 1 Kostrat. Nomor 2 Kompi Kavaleri 2 Jayeng Rata Toh Raga atau Kikav 2 Merupakan satuan organik Kodam Paddi Penegoro yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pertempuran darat yang bersifat mobil dan berkendaraan panser. Guna mendukung tugas pokok Kodam Paddi Penegoro yang dititikberatkan pada operasi pengintaian serta pelaksanaan pengamanan objek vital dan pengamanan VIV dan PVIV. Satuan ini awalnya merupakan kompi panser 24 yang merupakan bagian dari Batalion Kavaleri 2 Turangga Ceta Kodam Paddi Penegoro. Namun pada tanggal 18 November 2005 ada penyesuaian organisasi Yonkap 2 Serbu dan alih kodal Kikavser jajaran Kodam Paddi Penegoro berdasarkan pada Surat Keputusan Pangdam Paddi Penegoro nomor 183. Maka dengan kejadian itu dirismikanlah kompi Kavaleri Panser 2 oleh Panglima Kodam Paddi Penegoro pada tanggal 15 Februari 2006 yang resmi terpisah dari Batalion Kavaleri 2 Turangga Ceta Kodam Paddi Penegoro. 3. Kompi Kavaleri 3 Tupai Setia Cakti atau Kikap 3 Merupakan satuan organik Kodam 5 Berawijaya Berdirinya Kompi Kavaleri Panser 3 Kodam 5 Berawijaya mengacu pada proses validasi dari Batalion Kavaleri 3 Serbu yang terdiri dari 1 Kompi Panser, 3 Kompi Tank, dan 1 Kompi Markas. Kompi Kavaleri Panser 3 diawali dengan nama Kompi Panser 31 yang merupakan bagian dari Satuan Induk Batalion Kavaleri 3 Serbu. Namun pada tanggal 24 Oktober 2005, berdasarkan Surat Keputusan Kasat nomor 374, Kompi Kavaleri Panser 3 resmi terbentuk dan pengalihan komando dari Batalion Kavaleri 3 Serbu kepada Kodam 5 Berawijaya. Satuan ini juga telah banyak melaksanakan tugas di dalam maupun luar negeri seperti tugas operasi timur-timur, operasi pamerahuan di daerah Aceh, dan operasi perdamaian dunia yang tergabung dalam kontingen Garuda. Nomor 4, Kompi Kavaleri 4 Tarantula Hitam Cakti atau Kikav 4 adalah Satuan Bantuan Tempur atau Satbantur Pasukan Kavaleri di bawah Komando Kodam 3 Siliwangi yang dibentuk pada 24 Oktober 2005. Satuan ini bermarkas di Jalan Salak, nomor 2, Kota Bandung, Jawa Barat. Dulunya, Satuan ini bernama Kompi Kavaleri Panser 4 BS yang dahulu tergabung dalam Batalion Kavaleri 4 Serbu. Namun pada tanggal 24 Oktober 2005, Satuan ini direorganisasi dan beralih kodal ke Kodam 3 Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, nomor 374, tanggal 24 Oktober 2005. Kompi Kavaleri Panser 4 BS ini resmi berubah nama menjadi Kompi Kavaleri 4 Tarantula Hitam Cakti pada tanggal 29 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat, nomor 30731. 5. Kompi Kavaleri 5 Graha Ceta Cakti atau Kikav 5 Merupakan Satuan Kavaleri Organik Kodam 2 Sriwijaya yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pertempuran darat yang bersifat mobil dan berkendaran tempur lapis baja guna mendukung tugas pokok Kodam 2 Sriwijaya. Markas Satuan Kompi Kavaleri 5 Graha Ceta Cakti ini berada di Kenten Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk menjalankan operasinya, Satuan ini dilengkapi dengan kendaraan tempur lapis baja jenis Panser Anua AMB, Panser Tarantula, dan Panser APR yang kesemuanya memiliki daya gerak yang tinggi serta dilengkapi senjata kaliber 30mm. Sebelumnya, Kompi Kavaleri 5 merupakan bagian dari Batalion Kavaleri 5 Dwi Pangga Ceta yang bermarkas di Karangenda, Kabupaten Muara Inim, Sumatera Selatan. Namun, beralih kodal ke Kodam 2 Sriwijaya berdasarkan Peraturan Kasat No. 74 tanggal 29 Desember 2017. Nomor 6, Kompi Kavaleri 6 Raja Wali Bakti Tama atau Kikav 6 adalah Satuan Kecabangan Kavaleri Organi Kodam 1 Bukit Barisan yang mempunyai tugas pokok untuk mendukung kegiatan pengamanan di wilayah Sumatera khususnya Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya serta pengamanan objek vital dan pengamanan VIV dan VVIV. Markas Satuan Kompi Kavaleri 6 ini berada di Jalan Raya Lintas Timur Pasir Putih Kilometer 8, Bang Kinang, Tabupaten Kempar, Riau. Satuan ini dibentuk pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Peraturan Kasat No. 211 tanggal 6 Desember 2007. Satuan Kompi Kavaleri 6 ini memiliki lambang satuan Burung Raja Wali dengan sayap yang terbuka yang melambangkan bahwa prajurit Kompi Kavaleri 6 siap mengawal dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Kompi Kavaleri 8 Kalah Setia Cakti atau Kikav 8 Kostrat merupakan Satuan Kavaleri Organik Divisi Infantri 2 Kostrat yang bermarkas di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tugas pokok Kompi Kavaleri 8 Kostrat adalah melaksanakan pengintaian dan pengamanan untuk mendukung tugas pokok Divisi Infantri 2 Kostrat secara berdiri sendiri atau sebagai bagian dari Divisi Infantri 2 Kostrat. Dulunya Kompi Kavaleri 8 bernama Kompi Kavaleri Intai 2 dan menjadi bagian dari Yonkap 8 Tank. Namun pada tanggal 5 Juni 1985, Kikav Tai 2 Kostrat yang semula di bawah pembinaan Yonkap 8 Narasinga Wiratama dialihkan ke Komando Divisi Infantri 2 Kostrat berdasarkan Surat Perintah Pangkostrat No. 463. Dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dan sebagai realisasi penataan organisasi dalam pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat khususnya Divisi Infantri 2 Kostrat maka dibentuklah Satuan Kompi Kavaleri 8 yang dulunya bernama Kompi Kavaleri Intai 2 Kostrat berdasarkan Surat Keputusan Kasat No. 298 tanggal 6 Agustus 1991. 8 Kompi Kavaleri 10 Manguni Setia Cakti merupakan Satuan Kavaleri Organik Kodam 13 Merdeka yang mempunyai tugas pokok mendukung kegiatan pengamanan di wilayah Sulawesi Utara yang notabene merupakan wilayah perbatasan maritim antara Indonesia dan negara Filipina serta pengamanan objek vital dan pengamanan VIV dan VVIV Markas Satuan ini berada di Jalan Raya Wori, Desa Iloilo, Pecamatan Wori, Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dulunya Kompi Kavaleri Serbu ini adalah bagian dari Batalion Kavaleri 10 Serbu namun beralih kodal ke Kodam 7 Wirabuana berdasarkan Surat Keputusan Kasat No. 223 tanggal 10 Desember 2007 karena dipandang cukup dan mampu melaksanakan program latihan maka Pangdam 7 Wirabuana meresmikan Kompi Kavaleri Panzer Kodam 7 Wirabuana pada tanggal 6 April 2009 sebagai satuan yang langsung dibawa Komando Kodam 7 Wirabuana 9. Kompi Kavaleri 11 Walet Setia Cakti atau Kikab 11 OSC adalah satuan militer dari kecabangan Kavaleri Organik Kodam Iskandar Muda Markas Satuan ini berada di Lok Nga, Aceh Besar, Provinsi Aceh Satuan ini sebelumnya dibawa Komando dan bagian dari Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti yang bermarkas di daerah Lok Nga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Tugas pokok Kompi Kavaleri 11 ini adalah melaksanakan pertempuran darat yang bersifat mobil dan berkendaran tempur lapis baja guna mendukung tugas pokok Kodam Iskandar Muda yang dititikberatkan pada operasi pengintaian serta pelaksanaan pengamanan objek vital serta pengamanan VIV dan VVIV 10. Kompi Kavaleri 12 Macan Dahan Cakti atau Kikaf 12 merupakan satuan bantuan tempur atau satbancur pasukan Kavaleri di bawah Komando Kodam 12 Tanjung Pura Kompi Kavaleri 12 ini menyelenggarakan fungsi pengamanan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dalam rangka mendukung tugas operasi Kodam 12 Tanjung Pura Kompi Kavaleri 12 Macan Dahan Cakti merupakan pecahan dari batalion Kavaleri 12 Beruang Cakti yang bermarkas di wilayah Mempawah hingga pada tanggal 1 Juni 2018 diresmikanlah Kompi Kavaleri 12 ini oleh Pangdam 12 Tanjung Pura berdasarkan surat keputusan kasat nomor 95 sehingga Kompi Kavaleri ini berdiri sendiri di bawah Kodam 12 Tanjung Pura dan terletak di Kota Pontianak, Jalan Adi Sucipto, km 8, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat 11 Kompi Kavaleri 14 Julang Jagratara atau Kikab 14 Kostrad merupakan Satuan Bantuan Tempur atau Sat Bantur Pasukan Kavaleri di bawah Komando Divisi Infantri 3 Kostrad Tugas pokok Kikab 14 ini melaksanakan pertempuran di darat dengan menggunakan alat peralatan gerak cepat atau berkendaraan panser Satuan ini dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan surat keputusan kasat nomor 752 tentang penataan dan pembentukan Satuan Baru TNI Angkatan Darat Secara resmi Satuan Kompi Kavaleri 14 Julang Jagratara ini berdiri dan diserahkan menjadi operasional di bawah Divisi Infantri 3 Kostrad Kopi Kavaleri TNI Angkatan Darat sudah kita bahas Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya